Perlindungan WNI Merupakan komitmen pemerintah Indonesia bahwa perlindungan WNI akan terus diperkuat dan Kementerian Luar Negeri menjalankan komitmen itu dengan sepenuh hati. Fokus perlindungan WNI ditujukan kepada Memperkuat sistem perlindungan menggunakan data teknologi dan inovasi integrasi database, peluncuran aplikasi mobile safe travel dan SMS blast, meningkatkan pelayanan dan kualitas perlindungan. Perwakilan-perwakilan RI di luar negeri dengan konsentrasi masyarakat Indonesia yang besar juga aktif terapkan aplikasi dan inovasi berbasis teknologi untuk melayani masyarakat Indonesia. Dalam tiga tahun terakhir, hasil nyata telah didapatkan dalam perlindungan WNI di luar negeri. Dalam tiga tahun, telah dicapai penyelesaian 27.341 kasus WNI, Pembebasan 144 WNI dari ancaman hukuman mati, Repatriasi 181.942 WNI TKI yang bermasalah, Evakuasi 16.426 WNI dari daerah perang, Konflik politik dan bencana alam, Pengembalian total hak finansial WNI atau TKI di luar negeri sebesar 388 miliar rupiah. Pembangunan 16 Community Learning Center di Sabah dan Sarawak bagi pendidikan anak-anak para TKI, menjadikan jumlah total Community Learning Center mencapai 255. Kasus penculikan WNI di luar negeri juga menjadi salah satu fokus diplomasi di tahun 2016. Melalui diplomasi total, Pembebasan Sandra 31 WNI di Filipina dan Somalia berhasil dilakukan. Pembebasan 4 ABK kapal Henry Christie menjadi rekor pembebasan Sandra WNI tercepat di Filipina Selatan, yaitu 26 hari. Kementerian luar negeri akan senantiasa memastikan kehadiran negara bagi seluruh warga negara Indonesia di berbagai penjuru dunia. Terima kasih telah menonton!